Intro Kuungkapkan semua dari mata yang berkaca Melakukan kisah antara kita berdua Jalan yang jelas masih tak ternampang Arahnya rebah dalam sedang Jika kuundurkan langkah ini Bisa memberi bahagia ruang untuk kau berdua Dan kiranya hatimu telah terluka Ku tetap ada di sana Bina semula harapan Andanya diberikan kesempatan Terima kasih Dia beritahu saya Selepas itu Sebab itu nak sangat duduk di luar Tak nak duduk di rumah ini Sekarang ini Kita pun tak tahu benda ini betul Ataupun tak Jumpin pos ke apa ke Tapi Itu yang rasa sebesar nak tunjuk awak Mereka kena lagi macam itu Tolong Apa pun sesuatu dulu Jangan marah dia Selamat menikmati Terima kasih. Cik Imran, nanti ada selimut dengan bantau untuk Cik Imran. Terima kasih. Cik Imran, saya nak tanya betul-betul ini. Betulkah Cik Imran nak saya balik KL dengan Cik Imran? Saya tak kisah, Nur. Kalau nak balik, saya okey. Kalau tak nak balik pun, saya okey. Saya tak paksa. Yalah, tapi masalahnya Cik Imran dah beritahu dekat mak ayah saya yang saya kerja dengan abang Cik Imran. Lepas itu sekarang ini, saya dengan mak ayah saya baru tahu yang mak Cik Imran sakit. Jadi, kalau saya tak ikut Cik Imran balik, takkah mereka tahu yang Cik Imran menipu? Masa bila faham saya tipu? Yalah, Cik Imran tipu apa? Kata saya kerja dengan abang Cik Imran. Okey. Jujur saya cakap, saya tak ada niat langsung nak tipu mak bapak awak. Okey? Tak ada niat langsung. Habis itu, Cik Imran nak saya buat apa? Saya bukan apa. Saya risau. Nanti mak ayah saya banyak tanya kenapa saya tak ikut Cik Imran balik KL. Maksudnya, saya kena beritahu benda yang betul kepada mereka. Maksudnya, saya nak ikut saya balik ataupun tak? Maksudnya, saya nak ikut saya balik. Maksudnya, saya nak ikut saya balik ataupun tak? Tak, susah lah. Paling Cik Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak balik dulu lah ya, Pak Cik. Cik, saya nak datang balik dah ni. Tak perlu minum balik dulu. Pak Cik akan tegak. Terima kasih, Encik. Imran, tolong tengok-tengokkan Noor itu. Kalau dia buat salah, tegur dia, ya? Boleh. Yalah, nanti tengok-tengokkan Noor itu, dia itu luar bendul sikit. Noor, Noor. Ya? Dah siap ke belum? Bek mana? Mak, Ayah. Noor sebenarnya ada benda nak beritahu. Awak, saya rasa kita dah nak kena gerak. Dah lambat. Noor minta maaf tahu. Nanti kalau Noor ada cuti, Noor balik ke sini lagi, ya? Tamu itu jaga degil dan elok tempat orang. Jangan dia degil dengar cakap Imran ini. Noor. Mak, jaga diri tahu. Noor itu jaga diri baik-baik, ya? Mak selalu doa semula kepada Allah pemudahkan urusan Noor. Imran, jaga Noor baik-baik. Mak cik tengok Imran ini baik. Mak cik percaya pada Imran. InsyaAllah boleh. Pesan Mak cik ini. Mak. Mak cik percaya tahu. Mak cik percaya tahu. Mak cik percaya tahu. Mak cik percaya tahu sebab ajak saya balik. Kalau tak, saya tak tahu nak cakap apa kepada mak ayah saya. Sebenarnya, cik boleh beri kepada awak. Sebab awak yang nak ikut saya balik masa saya ajak awak. Tapi kalau saya tak ajak, macam mana? Kalau cik percaya tak ajak, saya tak ikutlah. Saya reda sajalah. Alam apa jadik lepas itu. Mak cik percaya nak hadap. Mak cik percaya tahu, cik percaya tahu. Jangan panggil saya encik. Imran saja. Imran, encik ke buang? Boleh? Saya akan cuba. Imran. Terima kasih apa? Terima kasih, Imran. Kan bagus macam itu. Siti! 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 Ada Nia di belakang! Kau buat apa pula di belakang itu? Benda pandai. Kita balik dah. Siapa? Nol lah. Di balik dengan Imran semalam. Imran? Siapa pula itu? Imran, adik tuan rumah yang dikerja itu. Dapat tidur di rumah ini semalam. Yakah? Imran ini tak beritahu aku. Aku ini pun datang sebab kebetulan lalu di sini. Aku singgahlah jengok kau. Kau sihat, kan? Aku macam inilah. Aku sihat. Eh, dah dapat dah yang gaji yang kau cari itu? Dah, dah dapat dah. Yalah, daripada duduk di kampung ini, tak ada buat apa-apa. Kan? Elok kerja. Dapat juga duit untuk bantu keluarga. Betul? Eh, sembang di sini. Jujur saja kata maksud. Ya, ya. Jom, jom. Siapa pula Imran ini? Aduh! Aku kena cari mereka juga. Kalau tak, aku kena bayar duit tono itu. Aduh! Aduh! Cepatlah! Ya, ya, ya. Sekejap, sekejap. Keputuslah, ya. Kenapa ini? Mama. Ha? Tak banyak-banyak dia suruh Mak Sum telepon Imran suruh balik sini. Lepas itu dia suruh. Mesti ada apa-apa. Tak apa. Mak Sum tak payah fikir bukan-bukan, ya? Ha? Saya pergi naik. Ma. Ha? Ada apa yang awak panggil Im? Im sihat. Sihat? Mama? Sihat? Mama. Mama tahu Im dah dewasa, dah besar. Dan selama ini, apa yang Im nak buat, Mama tak pernah nak halang. Tapi... Bila dah bawa balik perempuan masuk dalam rumah, itu dah melanggar tata susilah kehidupan. Ma. Ma. Mama cakap apa ini? Im jangan ingat Mama tak tahu. Mama duduk dalam bilik, duduk atas kursi roda. Mama tak tahu apa yang Im buat. Itu sedang dengan Mama. Im tak faham langsung apa yang Mama nak cakap. Cuba cakap betul-betul apa ini? Memang tak faham sebab sekarang ini tengah reka. Tengah seronok dengan apa yang Im tengah buat, kan? Im... Im jangan cuba nak menjatuhkan maruah Im, maruah Mama. Mama, jangan nak memalukanlah. Cuba terus terang dengan Mama. Ya atau tidak? Okey. Memang betul. Tapi kita tak buat apa-apa pun. Tak. Mama tak nak tengok muka Im lagi. Keluar. Jangan cuba datang cuba Mama lagi. Ma. Keluar. Keluar, Mama cakap. Keluar, Mama cakap. Tidaklah. Awal-awal itu mungkinlah mereka marah, kan? Tapi lama-lama pasti mereka okey. Kau, Nino, yang kau nak ikut balik ini kenapa? Bohanlah. Itulah ikut lagi perasaan kau. Eh... Aku dah cakap banyak kali, jangan rosakkan hubungan aku dengan mak aku. Apa lagi yang kau sakit dengan hati Mama ini? Ini pejabat bukan rumah nak bincang-bincang di rumah. Kau yang tak kena berbeza mana satu masalah pejabat, mana satu masalah rumah sekarang ini. Kau nak bolot semua harta syarikat ini untuk nama kau sendiri, itu apa benda? Bukan peribadi. Aku malas nak gaduh dengan kau. Kau ingat aku rajin sangatkah nak gaduh dengan kau? Kau ingat aku rajin sangat nak gaduh dengan kau? Kau sakitkah hati Mama? Lepas itu kau pergi tunjuk kepada Mama gambar aku dengan perempuan lain itu, apa benda? Apa poin kau? Apa poin kau? So, kurang-kurangnya dia tahu anak dia ini bukan betul sangat pun. Jembalang juga penipu besar, hipokrit. Orang tua, sekarang ini aku nak cakap dengan kau, aku malas nak gaduh dengan kau. Aku betul-betul malas tapi sebab Mama aku nak kena menghadap muka kau tiap-tiap hari, kau tahu tak? Aku nak beritahu kau lagi sekali. Kau sakitkah hati Mama sekali lagi? Kenapa? Tak pukul aku? Rahsia kau dalam poket aku. Rahsia kau lagi banyak dalam poket aku tahu. Aku tunggu Mama sihat. Aku bentang semua rahsia kau. Kau tunggu. Silakan! Silakan! Tak ada idea dah gaduh dengan aku dah. Budak bengus. Maksum ada apa nak cakap dengan saya? Maksum nak cakap tentang Imran. Puan, Imran tak buat benda-benda macam itu. Memanglah Maksum akan cakap macam itu sebab Maksum sayang sangat dengan dia, kan? Betul, Puan. Maksum tahu dia. Dia tak akan buat perkara macam itu, Puan. Tak akan buat apanya. Bukti pun ada. Maksum pun selalu pergi rumah dia. Tak tahu Maksum buat sebab. Masya Allah. Maksum tak pernah buat perkara-perkara terkutuk macam itu. Imran itu budak baik, Puan. Dia budak yang terdidik. Dia tak akan ikut jalan yang salah. Tak apalah lepas ini, kalau Maksum nak masak untuk dia, Maksum buat saja macam biasa. Tapi untuk mengajar dia, menasihati dia, biar saya yang buat. Puan, Puan kenalah bagi peluang pada dia untuk beri penjelasan. Nak penjelasan apanya lagi, Maksum. Bukti semua dah ada. Gambar itu tak akan menipu. Yang boleh menipu orang dalam gambar itu. Maksum minta maaf, Puan. Satu saja Maksum pesan. Janganlah Puan sisi dia daripada hidup Puan. Saya tahu. Saya mak dia. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, sebitnya. Kenapa maksum ini? Papa marah maksum ke? Tak je lah. Papa jarang marah maksum sebab maksum kalau tengah cakap dia. Abang Im? Abang Im marah maksum? Eh, bukanlah Kak Su. Berani Kak Su nak marah maksum? Siapa nak maksum? Mama? Mama marah maksum? Kenapa ini? Janganlah macam ini cerita kepada Sam. Maksum sedar siapa maksum dalam rumah ini. Maksum cuma orang gaji saja. Tapi kadang-kadang maksum terlupa yang anak majikan itu maksum hingga macam anak maksum. Maksum tak ada anak, Sam. Maksum-maksum kahwin dulu. Maksum ini yang muda 70 tahun. Maksum tak ada anak. Maksum kahwin lagi pun, Maksum meninggal juga. Maksum tak ada anak. Sebab itu, mak besar kahwin lagi. Maksum kerja di rumah ini. Masa itu, Imran belum lahir lagi. Sebab itulah maksum sayang dia. Macam anak maksum. Maksum sayang kamu berdua. Sebab itu, nak menumpang kasih dia kepada kamu. Maksum. Berita puan tak boleh terima pun. Maksum tak boleh marah. Maksum. Walaupun Sam baru kenal Maksum. Tapi Sam percaya Maksum ini baik orangnya. Ikhlas niat itu. Betul tak? Memang baik pun. Memang baik pun. Ini Sam baru saja kenal. Mama lagi lama kenal Maksum. Biasalah itu. Mama itu emosi. Senang terasa. Dia tak boleh berjalan macam Maksum. Senyum sedikit. Aku bertambah senyum. Macam itu, Sam menyanyilah. Bagai bulan adiknya. Dia kena comel. Tak naklah macam itu. Maksum. Maksum nak masuk buat kerja. Tak payahlah Maksum. Biar Mama buat kerja. Dia marah Maksum. Biar Sam buat kerja. Maksum duduk tengah panas ni. Tak fahamlah. Maksum sedih dah. Tak nak. Saya akan marah. Saya akan marah. Masa manusia tak guna, tak guna. Kau dah usahkan kongsi aku. Kau rampas semua aku. Kau dah bagi maku mati ke? Tolong silap mati ke? Kau dah bagi maku mati ke? Seorang-seorang lagi. Bosanlah, Encik Im selalu tak ada. Mak Soom selalu tak ada. Apa-apa. Nanti Mak Soom balik, aku nak tanya dia. Sebab kerja cari orang lagi di rumah Mama Im itu. Tak buat kunci ke? Awak ini siapa? Cik ini siapa? Saya. Saya ini tunang Cik Imran. Dia ada. Dia tak ada? Awak ini siapa? Orang gaji dia? Berani awak berdua dengan dia di sini? Tak. Kita orang duduk dengan Mak Soom sekali. Encik Im pun jarang balik rumah. Awak dah lamakah? Baru saja. Encik nak masuk dalam dulu ke? Minum dulu ke? Tunggu Cik Imran? Tak payahlah. Saya saja datang nak tengok kalau dia ada di rumah. Telefon tak angkat dan mesej tak balas. Beliklah dia itu. Dia memang belik sikit. Seperti ini. Kalau dia balik, awak cakap dekat dia, tunang dia datang cari dia. Faham? Orang gaji, kan? Dia tak beritahu aku pun dia ada tunang? Tapi siapalah kau, Nul. Dia nak beritahu kau. Kau kan orang kaji saja. Saya dah cakap dengan awak, jangan cakap pasal dengan Imran itu. Dia itu panas baran. Tapi awak kacau juga dia. Alah, panas baran dia saja awak fikir. Saya memang nak putuskan hubungan dia dengan Mama dia. Saya tak boleh tunggu-tunggu lagi dah. Habis itu awak berjaya ke? Rahsia dia banyak dekat pokok saya. Satu-satu saya akan keluarkan. Sampai Mama ada stres dengan pengai dia. Ibarat macam ini dah. Ibarat saya ambil satu batu, saya baling. Mama kena dua-dua orang sekali yang nak beranak kena. Faham? Faham maksud saya? Saya tak berapa nak faham tapi saya tahulah niat awak itu. Bila hubungan mereka dah putus, lebih senanglah awak nak ambil syarikat itu, kan? Pandai pun sayang saya ini. Jadi Mama dia akan stres. Mama dia akan pengang. Dia akan buang Imran. Jadi nama Imran tak ada dalam wasiat Aina. Dan Imran pun dia akan pergi membawa hati yang luka. Tak tahu entah ke mana. Aina akan jadi lagi stres dan lama-lama jadi biul sebab fikirkan keselamatan anak dia. Dan masa itulah saya akan ambil syarikat ini. Tapi ambil syarikat itu saya suka. Yalah saya kan nak jadi bini awak, kan? Kita bincang benda itu, okey? Okey, lepas saya ambil alihkan benda ini. Okey, saya tunggu. Kau. 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 Selamat menikmati. 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 Nuh. Hei. Nuh. Kita tidur, ya? Mak Sum. Dah makan, tak? Dah, dah makan dah. Panaskan lauk semalam. Siang. Mak Sum tak sempat lagi nak bekalkan Nuh. Tapi dah beli nasi goreng tadi. Mak Sum ada bawa sikit cili padi itu, Isra itu. Sebab tahu Nuh suka pedas. Mandai Mak Sum ambil hati Nuh, kan? Ya, tengok oranglah. Mak Sum, tadi kan tunang Encik Mila datang tahu. Cantik kan dia itu? Tapi tak tahu pula yang Encik Mila dah tunang. Kenapa dia datang? Penyemak saja. Cemburu ke? Tapi cantik. Lepas itu modern pula itu, kan? Cantik ke? Modern ke? Buat apa? Inilah Muka sukakan dia. Ya lah. Takkan dah tunang tapi tak suka. Eh, itu bukan tunangnya. Itu bekas tunangnya. Tandanya diberikan kesempatan. Bekas? Ya, bekas. Bekas macam bekas plastik makanan itu. Mak Sum memang tak sukalah Nuh budak itu. Pahulah. Mak Sum ini tak baik tahu. Tak suka orang. Dia cantik apa? Sesuai jadi tunang Encik Imran. Eh, cantik pun apa-apa. Imran akan suka dengan dia. Tidaklah. Bagi Mak Sum, sekali dia dah rosakkan hati Imran, takkan ada peluang dua kali untuk dia nak kecewakan Imran lagi tahu. Kenapa sampai macam itu, Mak Sum? Nuh ini tak adalah nak tahu sangat tapi kalau Mak Sum nak cerita, Nuh dengar saja. Dah. Malaslah nak cerita perkara-perkara yang dah lepas. Alam Mak Sum, cerita dah sikit. Sikit saja. Ya Allah. Cantiknya. Ya, Im. Mesti mahal ini kan, Mak? Tak kisahlah mahal ke? Apakah Mama sanggup berhabis untuk Im? Ya, Mak. Tapi ini dah membazir dah ni tahu. Tak. Mama tak membazir. Mama sanggup buat apa saja untuk anak Mama. Terima kasih. Okey. Lepas ini, Mama tak payah nak guna duit Mama lagi dah. Biar Im guna duit Im saja. Boleh? Tak boleh. Mama tak setuju. Mama tak setuju. Okey? Kuda duit Mama saja. Simpan saja duit Im itu. Okey. Cantik tak? Cantiklah, sayang. Tentu. Terima kasih. Cantik betul mereka set up day one itu kan? Cantik betul, Mama. Terima kasih banyak. Mama nak yang terbaik untuk anak Mama nanti beritahu berapa jumlah tetamu senang Mama nak set up bagi kerusi. Mak, Im baru saja tengok gambar dewan yang Mama hantar tadi itu. Mama kata sedana saja. Itu dah bukan sedana pun. Tuan mewah sangat. Okey, tak apa. Janji Mama tak pakai duit Im. Apa yang Mama buat ini semuanya adalah impan arwah Papa khas untuk Im. Tuan. Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Mama dah janji kan dengan Papa? Mama akan bahagiakan Im. Mama akan jaga Im baik-baik. Sekarang ini... Mama dah rancang... ...untuk bagi bahagian dalam syariat kita kepada Im. Dan juga kepada Inna. Im nak kahwin tahu, Papa. Mama suka dengan Inna itu. Orang dia cantik tahu, Papa. Orang dia... Baik... ...modern. Amat tak kisah siapa pemilihan Im. Janji Im boleh jaga dia dengan baik. Im boleh sayang Inna. Dan Inna pun beri sayang Im. Dan Mama pun... ...dan rancang nak bagi... ...sebahagian dari syarikat kita itu kepada Inna. Papa... ...kalau Papa itu sekarang ini... ...mesti lebih seronok, Papa. So, awak rasa macam mana? Awak okey atau awak tak okey? Saya okey? Awak okey? Awak okey. Saya mesti okey. Alah, saya okey saja apa yang Mama pilih. Lagipun, mana ada mak betul yang sibuk nak... ...handle basis nantunya, kan? Ibu bapa saya pun okey. Selama kita bertunang, lepas itu kita nikah. Tapi itulah Mama, kan? Dia sebenarnya, dia nak kita... ...tidak nak lama-lama. Dia macam nak kita nikah terus. Tak nak tunggu enam bulan. Tapi, saya cakap dengan dia, saya nak kena discuss dulu dengan awak... ...sebab benda itu. Awak rasa macam mana? Kalau saya rasa enam bulan itu okey. Itu boleh kira cepat sangat dah. Apalah, awak bincang leluk dengan Mama. Okey? Jadi, awak gembira? Saya gembira sangat. Saya beri syukur sebab dapat mak betul macam Mama awak. Kalau awak gembira, saya lebih gembira. Saya gembira dengan awak. Okey? Betul. Apa? Betul. Tapi, kalau kita... Biasanya orang tunang dulu berpunikahan. Kalau kita nikah dulu berpunikah. Sambar. Alah, lamalah enam bulan itu. Boleh sebabnya kita terus kahwin lagi. Kita kahwin selama. Okey, jangan. Saya Mama awak tahu. Awak jangan tahu. Tak. Mama, apa yang Im ada sekarang ini, yang Mama bagi pun, Im dah cukup bersyukur dah. Ya, Mama. Sekarang ini, terima saja. Sebab ini adalah amanat arwah Papa untuk anak kesayangan dan menentu kesayangan dia. Dan dia nak korang-orang hidup bahaya. Okey. Im nak ikut saja. Okey. Im buat apa itu? Inilah, Mama. Buat list nama ini. Takut tak ajak kawan-kawan nanti kan mengajuk pula mereka. Itu ramai sangat tapi ramai sangat kot. Untuk tunang saja. Tak ada. 200 orang saja. Ini kan kalau lebih nanti pun, Im mungkin akan tolak asyik. Tapi kalau kurang, Im beritahu Mama. 200 orang ramai ini? Okey, macam ini. Mama rancang macam ini. Untuk majlis tunang ini, Mama nak jemput keluarga Mama lagi. Keluarga Papa lagi. Jadi kawan-kawan Im tak payah jemput daripada ramai. Jemput dalam 100 orang saja cukup kot. Biasalah. Tadi Mama kata juga, biar majlis nikah nanti biar ramai-ramai ini okeylah ini. Yalah betul sebab, okey, majlis nikah itu nanti Mama nak buat yang... ...grand, spesial. Sebab Im satu-satunya anak Mama. Jadi Mama nak buat yang paling grand, tahu tak? Maksud itulah jemput mereka. Ini Mama nak pergi ofis dah. Kalau hari ini Im masih penat sebab nak buat benda-benda ini semua, tak payah pergi ofislah. Okey, Mama. Okey, Mama pergi dulu. Selamat tinggal. Sebab. Habis lagi ke? Tulis nama orang yang nak jemput itu. Banyak lagi ini. Ini baru 200 orang saja kawan Im. 200 orang? Itu baru kawan saya tahu. Tak masuk kawan Mama. Kawan Mama saja 800. Maksud kira. Bagaimana? Bertunang saja panggil orang pasiripu. Ini bukan biasa-biasa. Ini bukan sedana. Itu buat ke hotel pula. Oh, meriahnya. Macam tahulah, Mama kan kalau dia nak, saya buat saja. Helo, sayang. Okey, tak apa. Saya di rumah saja. Oh, iya ke? Tak apa, tak apa. Awak beri saya 15 minit. Saya sayang awak. Maksum, saya nak pergi ambil Inah sekejap. Maksum, tolong selesaikan ini. Tolong letak dalam bilik saya. Bila apa-apa dah dikawal. Betul. Dengan Simran pun. Tadi pun, orang kabut nak pergi. Saya tahu awak nak apa. Awak nak tambah gas, kan? Okey, boleh tahu. Sebab sekarang ini Mama bagi kawan-kawan awak 200 orang. Tapi kalau awak nak tambah, saya okey saja. Awak cuma beritahu saya berapa orang... Saya nak putus. Awak cakap apa? Saya dapat sambung belajar di Holland. Doktor. Dan saya terpaksa nak putuskan pertunangan kita. Awak pergilah awak punya belajar itu. Saya tak ada masalah langsung. Tapi awak selesaikanlah awak pula-pula dulu dengan saya. Awak tak payah nak gurau dengan saya macam ini, boleh tak? Saya tak gurau. Saya serius. Saya nak daftar di sana dah. Dan saya rasa saya nak fokus tadi. Dulu buat saya fokus tentang awak. Awak nak putus dengan saya macam ini saja. Em. Sia-sia tahu kalau belajar, lama. Macam-macam boleh jadi. Saya tahu di sana saya ada orang lain dan awak di sini ada orang lain. Jadi, cara yang terbaik adalah kita putus, okey? Awak dah fikir masak-masak ke? Awak tak menyesal? Saya memang nak fokus belajar. Tengoklah macam mana nanti. Lepas itu awak tak fikir langsung tentang perasaan saya. Keluarga saya. Apa kata keluarga awak? Em, saya minta maaf, Em. Saya kena fikirkan diri saya dulu. Aku bukakan semua dari mata yang berkaca. Melakukan kisah antara kita berdua. Jalan yang jelas masih tak ternampang. Barangnya rebah dalam sedang. Rasa yang berhak Ismail. Dari bibing... Itulah sampaikan si Imran dapat kemurungan itu. Yalah, dia sayang sangat dengan Ina itu, kan? Macam-macamlah dugaan untuk dia. Sedihlah ini dengar, Mak Su. Lama juga dia nak lupakan peristiwa itu, kan? Itu yang dia jaga, Mama dia betul-betul. Tapi Mama dia dah okey dah. Tapi bila puan kahwin dengan Cik Khaled, masa itulah Imran memang tak boleh terima. Memang tekanan betul dia. Cik Khaled pun tak betul. Bukan nak katalah, kan? Dia itu tak jujur, no? Maksud tahu dia tak jujur. Tambah pula si budak Ina itu pula. Dia dah tinggalkan kawan itu, buta-buta macam itu. Dia dah buat puan itu sampai tekanan. Tiba-tiba datang balik nak balik semula. Memang telefon tak boleh terima, kan? Tak tahu nak cakap. Itu yang Mak Sum kata itu. No masih ada peluang. Peluang apa, Mak Sum? Allah, budak ini. Pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Tentu empat. Terima kasih.